Kebersihan lingkungan Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kondisi lingkungan kerja yang teratur, bersih, dan nyaman, sangat diharapkan untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Keindahan, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan program K5 menjadi hal penting dalam melaksanakan kegiatan di kawasan pelabuhan. Program K5, terutama kebersihan, merupakan salah satu program prioritas di PPS Kendari dalam mendukung pelayanan yang baik dan kondusif. Yang dilakukan itu, pertama itu kan kita harus punya kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan di pelabuhan ini. Kemudian kalau kita yang dari petugas kebersihan itu tentunya kalau untuk menjaga kebersihan itu mungkin perlunya sarana-sarana pendukung dari kita petugas kebersihan, terutama dari peralatan kebersihan itu sendiri. Karena kita dari petugas kebersihan ini kan, kita dari jumlah 17 orang itu kita bagi 4 kelompok, artinya untuk menjaga kebersihan pelabuhan ini. Utama itu di bagian dermaga. Kita tugaskan itu yang setiap hari itu menjaga sejumlah 6 orang khusus yang membersihkan dermaga termasuk hanggar dan kolam pelabuhan. Kemudian yang kelompok kedua itu yang khusus menjaga kebersihan TP Higienis. Yang ketiga itu adalah kelompok yang khusus membersihkan jalan kompres pelabuhan yang membebat khusus kawasan pelabuhan, artinya untuk pemotor rumput. Artinya bagaimana upaya-upaya dilakukan ini supaya pelabuhan petugas kebersihan ini tetap bersih begitu. Setiap harinya, sekitar 6 kubik sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Terdapat sekitar 42 perusahaan yang harus diambil sampahnya dari tempat penambungan sampah sementara. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipilat terlebih dahulu sebelum akhirnya didistribusikan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Petugas kebersihan berperan penting dalam terwujudnya lingkungan pelabuhan yang bersih dan sehat. Inilah sosok Simon Sera yang merupakan salah satu petugas kebersihan di pelabuhan perikanan Samudera Kendari. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 12 tahun. Saya sebagai ketua kelompok kebersihan bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan teman-teman di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu juga, saya turut bekerja bersama teman-teman di lapangan. Kelompok kebersihan ada beberapa pekerjaan yang setiap hari kami lakukan, yang mulai dari jam 7.00 sampai jam 11.00. Lalu istirahat kami masuk 13.00 sampai 16.00. Di antara pekerjaan itu ialah membersihkan dermaga dan hanggar, kolam pelabuhan, potong rumput, membersihkan rainase, menyapu halaman kantor, dan jalan-jalan yang ada di lingkungan PPS Kendari. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh petugas kebersihan, diharapkan kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Masalah kebersihannya, kalau menurut saya, Alhamdulillah bagus, karena dalam satu hari itu saya lihat sudah tiga kali dibersihkan. Bahkan tadi saja baru, barusan habis-habis dibersihkan lagi. PPS Kendari, kebersihannya ya baguslah. Di samping itu juga keamanannya bagus semua. Harapan kami, termasuk yang pengguna ini jasa di Pelabuhan ini, supaya tetap menjaga kebersihan. Artinya punya kesadaran sendiri lah, karena kebersihan kan penting. Artinya mungkin ya, taruhlah dibilang setelah ini, kalau kebersihan bukan sebagian dari iman juga. Artinya kalau kita jagain kebersihan ini, ya Pelabuhan ini bisa dipandang lebih baik begitu. Kami, petugas kebersihan PPS Kendari, selalu siap melaksanakan tugas kebersihan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. PPS Kendari, Sosoito!